Satu hari saya malam hari raya, malam lebaran Kami pulang cerama Lebaran haji Malam lah, mungkin jam 12 malam Di jalan tol Ada truk bawa besi Ditabrak mobil saya dari belakang Kuprat Saya berhenti, turun saya Supirnya turun, apa dia bilang Maafkan saya pak, dia tutup wajahnya Maafkan saya Saya ngangit, Pak Memang salah saya Orang gak rame kok, malam lebaran Gak rame, tiba-tiba Dari belakang ditabrak mobil Hancur ke belakang mobil Saya ditutupnya mukanya Saya ngantuk, Pak Dalam hati saya kejam Kali lah majikannya ini Orang jam 12 malam Masih suruh bawa besi, ngantar untuk proyek Kamu ganti nih Ganti Pak, gak apa-apa saya ganti Tapi harus jumpa majikan saya Ya, saya bilang sama Samuel Pergi kamu nak Jumpain majikannya Jumpa majikannya Gimana ini Saya maksud, mau gak majikannya ganti Mana mau Orang Cina pula Kata majikannya Boleh lah kita ganti loh Tapi potong gaji loh Tiap bulan loh Samuel telepon saya Pak, mau majikannya ganti Tapi potong gaji Berarti yang ganti dia Saya bilang, ya gak usah Pulang aja kamu Sampaikan salam saya kepada Orang yang menyupir mobil itu Saya maafkan Dunia akhiran Gak usah diganti Saya maunya Majikannya ganti Karena dia yang nyuruh kerja Pijang 12 malam Dalam hati saya Sampai Dua hari yang lalu Saya lewat jalan tol itu Saya bilang, mas Samuel Kita lewat sini yang ditabrak orang ya Nah, ini malam saya teramah Karena saya teringat Bayangkan dia cari nafkah Pijang 12 malam Kalau dia pulang jam 1 malam Pasti anaknya udah tidur Kapan dia sempat jumpa anaknya Macam mana dia mau ibadah Kalau dia tidur jam 1 Begitu capeknya dia Mungkin-mungkin gak sholat subuh Zaman ini Orang sibuk dengan dunia Keadaan memaksa Orang harus sibuk dengan dunia Sehingga untuk beribadah Sempit, gak ada waktu Beruntunglah kita yang masih bisa ibadah Betul Saya terasa syukur Alhamdulillah kerja saya gak berat Saya tuh kerja sebulan sekali Dua minggu sekali kerja Mereksa-mereksa Tadi saya masuk kantor Gaji saya cukup dimakan Masya Allah Alangkah kasihannya orang yang seperti itu Nah, kalau kita udah dikasih Allah ke lapangan Kerja gak sibuk Kita gak ibadah juga Gimana sih Kerja main HP Aja sholat pun Gimana sih kita itu Ada orang yang sibuk setengah mati Mau ibadah gak bisa Dikasih Allah kita banyak uang Ke Perancis Ke mana-mana Kenapa gak umroh sih Bahwa saya udah umroh Pak Ustaz Saya udah haji Duit masih banyak Bantu bibikmu Bantu pamanmu Sekolahkan keponaanmu Umrohkan gurumu Bikinkan rumah anak yatim Kalau memang banyak duit Saya sudah haji Sudah umroh Duit masih banyak Ya bikin rumah Rumah tinggal untuk anak yatim Aku dengan orang yang ngurus anak yatim Seperti ini di hari kiamat Satu surga bertetangga Dalam firdaus Surga paling agung Karena waktu pendek Untuk ibadah gak ada Masa kita Kita mau ngurus anak yatim Pun sibuk Banyak kerjaan kita Ya kita bikin rumah Karena kita banyak duit Taruh anak yatim Sepuluh orang situ Satu aja begini Yang nabi di surga Apalagi sepuluh Karena masa pendek Gak ada masa kita Mau Sibuk sekali kita Ada orang kaya Saya jumpa Dia bilang Bagaimana pak kita Kalau bisa Ke masjid Subuh besok Dia bilang apa Saya sibuk pak Satu hari itu Kalau bisa 48 jam Aduh Kalau bisa satu hari Bukan 24 jam Kalau bisa satu hari itu 48 jam Perusahaan saya banyak Pak anak buah Saya puluhan ribu orang Saya sibuk Dalam hati saya kaya Sibuk Apalagi yang miskin Waktu itu Begitu Sibuk Sehingga orang Sempit Untuk mencari Waktu ibadah Zaman kakek-kakek saya dulu Mereka pandai Memanajemen Memanaj waktunya Mengatur waktunya Kakek saya itu Pemborong Tukang buat rumah Zaman Belanda Anemer Kalau namanya Di Riau Di Medan Dia itu Hari bulan puasa Sebulan penuh Gak kerja Sebulan penuh Dia gak kerja Ditanya mana anaknya Ibu saya pun Tanya termasuk Kenapa Gak kerja Bapak Dia bilang Untuk apa Saya udah kerja Sebelas bulan kok Saya udah kerja Sebelas bulan Satu bulan Untuk Allah Untuk saya Memperbaiki diri saya Kepada Allah Ih Orang dulu Masih bisa mengatur dirinya Padahal dia pemborong Orang kaya Dia di Riau sana Tapi dia bisa Atur dirinya Kan sedih itu Orang yang saya jumpa Itu seorang kaya Memang Pak Tapi Kalau bisa Satu hari 48 jam Karena 24 jam Sehari semalam itu Kurang Aduh Baik-baik lah Kita kata Imam Ghazali Di zaman yang penuh Kesibukan ini Pandai-pandai lah Meniti buih Agar selamat Badan keseberang Pandai-pandai lah Kita Mencari waktu Untuk beribadah Agar kita Terselamat Dari kejamnya zaman ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati